Kinerja DPR RI dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah menarik minat Parlemen Jerman untuk mempelajarinya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pimpinan delegasi Parlemen Jerman, Thomas Gemp, dalam kunjungannya ke Gedung Nusantara III DPR RI Barbur ini. Ditemui selesai acara, Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen Nur Hayati Ali Asgab mengatakan, kunjungan Parlemen Jerman kali ini selain ingin mengetahui tentang kedudukan DPR RI dalam pemerintahan di Indonesia, mereka juga ingin lebih mempelajari bagaimana peran DPR RI dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Nur Hayati menambahkan, kunjungan delegasi Parlemen Jerman ke Indonesia juga dimanfaatkan untuk saling bertukar pengalaman masing-masing, terutama persoalan pasca berlakunya pasar bebas ASEAN, mengingat 35 persen kepentingan ekonomi Jerman berada di negara-negara ASEAN. Kita juga ingin belajar dari Uni Eropa, Jerman sebagai bagian dari Uni Eropa tadi. Bagaimana kita bisa membentuk hubungan bilateral, karena selama ini belum ada hubungan kerjasama bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Jerman, karena mereka punyanya Parlemen Jerman dengan ASEAN. Pada kesempatan lain, Nur Hayati juga menjelaskan kepada Parlemen Jerman terkait tantangan masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community terhadap Indonesia. Menurutnya dalam pelaksanaan pasar bebas ASEAN ini, tidak berarti seluruh sektor perekonomian diserahkan ke pasar bebas. Tadi kita juga membincangkan mengenai bagaimana ASEAN Economic Community ini bisa membawa keberuntungan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Khususnya, kemudian semua-semuanya dibebaskan sehingga kompetisi antara negara-negara satu dan lain secara bebas bisa menguasai pasar Indonesia tadi juga. Wini dan Trihan Doko, TVR Parlemen, laporkan.